Kali ini aku mau nge-review custom ROM dari Depvice yang terbaru ini versi officialnya kita cek dulu di about phone Depvice platform versi atau versi Androidnya 13 Depvice 13 official Tango wired Main turner Mokaravi kernel yang dipakai kernel Jepang 4.4 jadi ini kayaknya lebih cocok buat main game daripada custom ROM sebelumnya yang sebelumnya aku review itu kayaknya ya tapi enggak tahu lagi saya Linux nya enforcing mantep untuk bloatware nya menurutku standar aja jadi next langsung aja kita bahas untuk kameranya dia pakai kamera namanya astaga lupa lagi pokoknya kamera ini dari Line HOS dan aku tes sih enggak ada masalah untuk kameranya jadi langsung aja kita skip langsung masuk ke bagian menu settingnya yang pertama untuk internetnya disini tentu aja ya untuk pervert network tipe sudah banyak pilihan pastinya kemudian di bagian hotspot dan tethering ini pun juga sudah support buat tethering VPN baru di awal-awal aja ini sudah kelihatan unggul ya kalau dibanding sama custom ROM yang sebelumnya aku review oke kemudian kebawah lagi ini ada depth space kalian bisa atur mulai dari status bar ini ada bagiannya terus geser ke kanan kayak gini ini nah itu ya di bagian status bar aku rasa ini masih standar kayak biasanya aku rasa kalian pun juga pasti udah pada ngerti dan pada paham traffic indikator juga udah ada bagian mislenos disini ada status bar lirik ini yang jarang ada tapi aku belum nemu ini status bar lirik yang kayak gimana ya kalau ngomong-ngomong soal status bar enggak tahu munculnya munculnya gimana ini ini soalnya need app support jadi membutuhkan aplikasi yang support untuk logonya ada juga kemudian bawahnya menu-menu kayak gini cuman sayang ya sayangnya ini di bagian icon sinyal termasuk wifi sama sinyal operator itu harus gantian ya kalau kita sedang hidupin ngidupin paketan internet kalau internetnya sedang aktif jadi kalau misalnya internetnya itu kita pakai wifi ya ya muncul sinyal wifi tapi kalau misalkan internetnya ini kita sekarang kan aku pakai wifi kalau wifi nya aku matiin ini otomatis icon nya bakal berubah jadi icon operator guys terus next kita geser ke kanan ada quick setting panel buat ngatur di bagian sini notifikasi ada retiker terus quick setting nya kayak gini ini dia quick setting nya ya kalian bisa munculin tombol clear all kalau misalkan ada notifikasi nah tombol clear all itu yang di bawah ya di atasnya navi bar itu guys di tengah-tengah itu tombol clear all misalkan ini kita pakai kita matiin maka waktu kita slide nggak ada tombol clear all nya nah ini clear all nya ada di sebelah pinggir ya untuk menu yang lain cuman ada footer sama animation next kita geser ke locks UI kayak gini menunya kemudian ambil display terus geser lagi ada general setting ada wallpaper zoom effect terus ada customisation kita bisa ganti font untuk pilihan font nya ini lumayan banyak terus ada icon pack terus ada wifi icon sama signal cuman ya itu tadi karena sinyal nya harus bergantian jadi ya ya munculnya bakal bergantian gitu guys sesuai internet yang kita pakai terus di bawahnya ada pulse juga dan untuk pulsenya ini ada pilihan grafiti nya maksudnya pulsenya ini mau muncul di bawah di tengah apa di atas kalau misalkan di tengah berarti ya separuh navi bar itu doang tapi kalau misalkan di atas munculnya itu ke bawah ya dari atas ke bawah gitu guys kalau misalkan bottom ya munculnya kayak biasa terus ada juga center mirror ini jadi nanti misalkan muncul pulsenya itu sebelah kiri sama kanan itu jadi apa ya serasi gitu loh next kita ke menu notifikasi kayak gini menu menunya kemudian kita ke baterai untuk penggunaan baterai nya menurutku ini standar sih aku coba cek untuk SOT nya mana ya ini screen on time nya ini dia untuk screen on time nya itu 7 jam ya 7 jam 24% jadi aku rasa agak lumayan ya tapi semalam sih dari 100% cuma aku pakai buat streaming nonton sepak bola ya via streaming di menu baterai nya ini ada idle manager terus ada baterai optimization cuman di awal awal ini yang agak bikin jengkel itu ya di bagian aplikasinya ya nanti bakalan muncul muncul notif gitu ya di awal awal kalian bisa cari aku tunjukin dulu ini di aplikasinya yang sering muncul nah ini aku pilih optimize aja biar gak sering muncul yang atas ini loh permission controller ini pokoknya di awal awal itu sering muncul gitu guys apalagi kalau kita habis install aplikasi itu pasti dia muncul tapi makin kita pakai terus munculnya sudah makin berkurang kemudian untuk storage nya sistem kebaca 12 giga untuk android 13 itu aku rasa masih wajar sih terus ada sound dan vibration ini tidak ada direct nya agak ke atas ya ternyata ada direct sound dan untuk preset nya ini banyak banget dari metal ke bawah itu masih ada lumayan ya pilihannya banyak guys di bagian sound dan vibration ini agak beda dari biasanya ya disini ada media player kemudian ada audio amplification terus kemudian ada additional setting ini biasanya muncul di wire part tapi ini langsung dimunculin disini jadikan satu mantep lah kemudian next di bagian display ada display color calibration kayak gini kita aktifkan dulu untuk double tap to wake ada di bagian display paling bawah ya guys paling bawah ada enable tap gesture ini harus kalian aktifin biar double tap to wake nya berfungsi normal untuk landscape nya ini kalau bisa dimatiin aja jadi biar biar kalian waktu main game gitu gak keganggu guys karena double tap kemudian untuk security ini lumayan lengkap ada pin finger pin face unlock ada jadi satu ada face unlock ada finger pin juga terus ada apa lagi ya ada smart lock ya untuk app locker belum ada guys kemudian terakhir ada sistem ya untuk sistemnya bahasanya disini ini tentu aja udah ada bahasa Indonesia juga kemudian di bawahnya ada voice input dan lagi-lagi aku gak ngetes ini apa gimana fungsinya kemudian untuk gesture dan motion ini ada beberapa menu ya yang biasanya cuma ada navigation milih-milihnya ini sudah banyak lagi di bawahnya terus ada developer option untuk memory nya kepake 3,3 gigaan ya untuk free nya 0,93 ini untuk RAM 3GB gak cocok ya tentu aja gak cocok di bagian running services kita cek kesisa cuma 1,3 kalau misalkan 1,8 1,9 itu cocok lah buat RAM 3 guys tapi secara overall ini dipake lebih stabil ya daripada custom rom Android 13 yang sebelum-sebelumnya aku review ya yang beberapa belakangan ini aku review ini jauh lebih stabil dan lebih enak dipake buat main game pun juga lebih smooth guys untuk skor Antutu nya ini dapat lumayan 148 dan ini menurutku lebih apa ya lebih realistis guys karena untuk GPU nya itu kebaca 25 ribuan ya dan untuk suhunya aku rasa ini pun juga masih terbilang adem dari 39 ya 39 derajat celcius dan gak naik gak turun lagi sekitar segitu dan di bagian verifikasi nya ini pun kebaca autentik kemudian waktu aku cek untuk hasil GPU Trotring nya ini pake kernel Jepang tadi itu dapat kayak gini jadi ademnya itu gara-gara performa nya emang diturunin ya kalau kalian gak pengen performa nya diturun kayak gini kalian bisa pake modul empty thermal atau yang sejenisnya yang intinya buat matiin thermal-termal itu guys jadi biar performa nya itu nanti gak dibatasi sama thermal-termal itu tadi cuman ya resikonya nanti kemungkinan akan sedikit overheat ya agak lebih panas dari biasanya oke mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini kalau di bagian quick setting nya ini masih standar jadi gak gak usah aku perlihatin yang intinya ini gak ada masalah di bagian custom rom ini ini jauh lebih oke ketimbang beberapa custom rom yang belakangan ini aku tes terima kasih sudah nonton video ini like kalau suka dislike alkantega dan klik komen untuk diri dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye bye